Musik Latihan SAR daerah khususnya untuk antor SAR Jambi yang kita libatkan seluruh instansi yang ada di Gerinci ini terkait dengan menutusnya gunung Gerinci. Jadi kita mengandalkan persiapan, kita hari ini menguji kompetensi, menguji kontin jensi kita, kontin jensi yang telah dibuat, kemudian juga menguji kemampuan dari personil persiapan peralatan dan juga sinergitas dari seluruh instansi yang terlibat. Kemudian kita juga sudah melaksanakan lapang koordinasi sebelumnya dan kita Alhamdulillah hari ini hasil yang kita peroleh cukup baik walaupun mungkin masih ada kekurangan-kekurangan. Tapi kita akan terus membangun, kita juga akan terus bersinergi dengan instansi-instansi yang terlibat di sini, yang terutama yang berada di Gerinci dan Sungai Penung. Terus kegiatan ini diserangkan secara rutinitas? Jadi kegiatan ini kita laksanakan setiap tahun, jadi kita membuat kontin jensi, kemudian kita menguji, menguji kontin jensi yang telah kita buat. Sehingga kita bisa mengetahui siapa berbuat apa pada saat terjadinya bencana ataupun kecelakaan. Yang di semua titik yang rawan-rawan bencana ya? Betul sekali, jadi semua titik yang rawan bencana kita buat kekutin jensinya, kemudian kita uji dengan latihan SAR. Bisa disembutkanlah titik-titik yang rawan bencana di sekolah sejati ini? Iya, jadi untuk titik-titiknya, titik-titik yang bukan rawan bencana, artinya titik-titik baik itu kecelakaan maupun bencana ya. Terutama di sini ini Gerinci, yang di daripada rapi, kemudian juga di lautan, di selat berhala, itu juga menasunan kematian, kemudian di sepanjang sungai, sepanjang sungai Batanghari. Kita sudah menyiapkan rencana kontin jensi dan kita siap untuk menguji rencana kontin jensi yang telah kita buat.